Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat KPM dimanapun anda berada Bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat Tidak kekurangan sesuatu apapun Nah di kesempatan yang berbahagia ini Saya akan kembali memberikan informasi Tentang bantuan PKH BPNT dan BLT BPM Yang disalurkan oleh PIA POS Untuk kesempatan kali ini Saya akan membahas ataupun memberikan solusi Bagi teman-teman yang hingga saat ini Belum mendapatkan surat undangan dari POS Nah bahkan ini sedang ditunggu-tunggu Karena ini adalah batas akhirnya itu Tanggal 15 Desember 2022 Jadi bagi teman-teman harus simak video ini sampai selesai Karena disini ada beberapa pengalaman yang telah mencobanya Dan itu berhasil ya dengan cara ini Dan mari kita akan simak bagaimana cara untuk mengatasinya Agar kita bisa mencairkan dana bantuan tersebut Baiklah teman-teman kita langsung saja ke informasinya Namun sebelum saya lanjutkan ke informasinya Bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe Dengan senang hati ya Jika teman-teman mau sedikit meluangkan waktunya Untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe Semoga saya selalu dilancarkan rezekinya Dan memudahkan segala urusannya Amin Nah untuk penyaruran bansos baik BKH, BPNT, BLT, BBM, PAPT POS Itu akan berlangsung hingga batas akhir Yaitu tanggal 15 Desember 2022 ya Jadi buat yang belum dapat undangan Ya disitu memang disuruh untuk bersabar ya Kita tunggu dulu untuk daerahnya itu tiba Hingga batas akhir yaitu penyaluran tanggal 15 Desember 2022 Nah apabila batas akhir penyaluran tanggal 15 Desember 2022 Maka akan ada kemungkinan setelah tanggal 15 Akan ada pembayaran susulan hingga akhir Desember Bagi KPM yang sudah dapat undangan Ya tapi belum sempat mengambil bantuannya Karena berbagai kendala Nah sementara bagi yang hingga tanggal 15 Tidak terima undangan Maka bisa jadi tidak akan dapat bansos piapos kali ini Ya kemudian untuk poin yang kedua nih Bagi yang merasa sebagai KPM Dan selama ini lancar, cair ya Tetapi belum dapat undangan Padahal di daerahnya itu sudah ada pencairan Maka bisa cek namanya dulu Masuk data bayar Atau tidak Untuk bansos lewat pos kali ini Karena ada kemungkinan Tidak ada undangan susulan Bagi yang daerahnya sudah ada penyaluran Nah untuk cara mengeceknya Namanya masuk data bayar Kemudian bisa tanya ke kelurahan Ke kecamatan Kantor pos Atau ke pendamping Karena mereka itu memiliki data bayar Yang telah dikirim Nah jika namanya ada dalam data bayar Tapi tidak terima undangan Maka bisa langsung ke kantor pos Bawa KTP asli Ambil bantuannya Nah karena beberapa kasus kemarin Itu sudah melakukan hal seperti ini Dan ternyata bisa Ya Nah kemudian untuk poin yang ketiga Ini untuk kendala bagi PKH Yang berkurang Ini apabila ada yang sudah cair Tetapi untuk nominalnya itu PKHnya itu berkurang Nah itu disebabkan data komponen di DTKS Itu memang mungkin tidak sinkron Dengan data didapodik maupun emis Ya Karena itulah yang dikelola oleh kemenikbud atau kemenang Jadi harus sinkron ya Serta dengan dukcapil juga Itu harus sinkron Karena itu juga yang dikelola oleh kemenanggri Maka Bila ada perbedaan data Atau tidak online Atau terdaftar namanya Maka otomatis tidak cair bantuannya Nah Ya Seperti itu teman-teman ya Jadi bagi teman-teman yang sampai saat ini Belum mendapatkan surat undangan dari POS Bisa melakukan cara yang sudah saya sebutkan tadi Ya Karena Ada yang sudah melakukannya Itu pun bisa Namun perlu diingat Kita harus melihat dulu Data bayarnya Ya Seperti itu teman-teman ya Baik Untuk kesempatan kali ini Mungkin saya cukupkan sampai disini ya Terima kasih Atas perhatiannya Semoga bermanfaat Dan kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di informasi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh